Kemelut di Cakrabuana Jilid 18. Purbajaya tercengang, tak mengerti akan ucapan orang tua ini. Purbajaya ikut duduk di sebuah batu lainnya sehingga akhirnya dua orang itu saling berhadapan. Saya tak mengerti, Bapak. Tukas Purbajaya masih mengerutkan dahi. Kau punya kehendak untuk tak disakiti. Mungkin kau pernah ditinggal cinta, maka kau sakit hati. Rasa sakit hati itu muncul karena kau punya ambisi agar cinta tak lepas dari genggamanmu, agar gadis yang engkau cinta selamanya jadi milikmu dan tak ada orang lain yang ganggu. Mungkin kau marah dan benci pada lelaki yang merebut cintamu. Nah, bukankah ini terjadi karena ambisi lelaki itu bicara panjang lebar membuat Purbajaya terdesak karena benar dia pernah sakit hati karena urusan kehendak. Kehendak, bukankah ini pun ambisi? Bisakah manusia menghilangkan ambisinya tanya Purbajaya sesudah termenung sejenak? Mungkin tak bisa. Ambisi itu hawa nafsu. Tuhanlah yang memberinya. Namun Tuhan pun memberi kita sebuah akal. Akal disimpan di otak. Orang bijaksana bisa memainkan perasaan, akal dan pikiran agar ambisi yang dipunyainya tidak menimbulkan huru hara dan membahayakan kehidupan. Kau sudah diberi semuanya, tinggal kau pilih bagaimana cara memainkannya agar tak membahayakan kehidupan, kata lelaki itu masih tetap bersila dan bersuara tenang. Purbajaya menghela nafas mendengar urayan ini. Itulah sulitnya. Tidak semua orang sanggup memainkan akal, pikiran dan perasaannya untuk digunakan secara wajar tanpa membahayakan kehidupan. Terkadang orang hanya memainkan perangkat jiwanya untuk kepentingan pribadinya semata. Dan kalau sudah begini, maka perang ambisi akan timbul di mana-mana dan mencari kemenangan tanpa mengalahkan orang lain adalah bohong belaka. Saya ini anak keluarga Santana dan Buntalan ini berisi pakaian dan kepingan uanak logam. Dengan bekal yang cukup ini, saya ingin bertualang ke wilayah barat, kata Purbajaya mencoba memindahkan percakapan dari hal yang ruwet-ruwet. Bertualang ke wilayah barat tentu bukan untuk mencari keuntungan dan kesenangan, anak muda, kata lelaki itu. Purbajaya kembali menatap penuh selidik. Ya, bukankah keramaian ada di wilayah timur seperti Karben, misalnya lelaki itu menegaskan dengan nada khusus. Saya tak bermaksud berniaga. Kalau begitu, hati-hatilah. Kehidupan niaga penuh tipu daya karena yang dicari hanyalah keuntungan. Kalau perniagaan tidak dilandaskan kepada aturan agama, itu akan membahayakan, kata lelaki itu, namun harap kau ketahui, ada jenis tipu daya yang lebih berbahaya ketimbang tipu daya dalam urusan dagang. Apakah itu tanya Purbajaya melirik? Bukankah sudah aku katakan kalau manusia itu penuh ambisi? Jagalah ambisimu agar ketika sampai di wilayah barat kau tidak terperosok ke dalam tindak tanduk yang membahayakan kehidupan umat, kata lelaki itu amat mencurigakan Purbajaya. Siapakah bapak ini? Saya punya keyakinan, bapak bukan orang sembarangan. Barangkali bapak sudah mengenal siapa saya sebenarnya, Purbajaya berjingkat dan berdiri. Dia siap menghadapi segala kemungkinan. Lelaki itu pun ikut berdiri dan jubahnya berkibar-kibar kena tiupan angin pesisir utara. Kalau ketika berada di wilayah Sagarah Rang kau tidak mabuk seperti Raden Yudhakara, barangkali kau akan tahu siapa aku, jawab orang itu bertolak pinggang dan tertawa. Maka terbayang kembali di Puriki Sunda Sembawa adalah lelaki asing mencegat Raden Yudhakara bahkan memukul roboh pemuda bangsawan itu. Purbajaya amat terkejut setelah mengingatnya. Anda Ki Ranggaguna teriak Purbajaya kaget dan memasang kuda-kuda siap untuk bertempur. Hahaha, aku memang Ranggaguna jawab lelaki itu. Dan Purbajaya mengeluh. Belum lagi bergerak memasuki pakwan sudah diketahui musuh. Ya, Ki Ranggaguna adalah pencinta pajajaran. Bagaimanapun tetap akan menganggap Purbajaya sebagai musuhnya sebab diketahui berkomplot dengan Raden Yudhakara. Purbajaya mengeluh. Ki Ranggaguna ini memiliki ilmu kewiraan amat tinggi. Terbukti Raden Yudhakara yang pandai, hanya dalam satu gerakan santai saja telah terlontar tak berdaya oleh pukulan Ki Ranggaguna. Urat-urat di tubuh Purbajaya menegang keras. Dia siap menghadapi ancaman baru yang datang dari Ki Ranggaguna. Namun aneh, Ki Ranggaguna hanya tertawa-tawa saja. Lanjutkanlah kalau kau mau melakukan perjalanan ke pakuan, ujarnya membingungkan. Purbajaya tetap terpaku di tempatnya. Mengapa masih diam? Katanya mau pergi Ki Ranggaguna berkata seperti mengejek. Mengapa engkau tidak menahanku, Ki Ranggatanya Purbajaya masih bercuriga. Karena engkau tengah mengemban misi kata Ki Ranggaguna. Misiku jahat Purbajaya langsung mengaku sebelum dituding orang. Tidak, asalkan engkau pandai memilih anak muda. Purbajaya tercengang. Aneh sekali, masa orang pajajaran membiarkan negerinya disusupi musuh. Sepertinya Ki Ranggaguna mengerti akan isi hati Purbajaya. Buktinya dia berkata dan mencoba menerangkan perihal sikapnya. Aku memang orang pajajaran. Namun kuanggap, Karbin pun pajajaran juga. Paling tidak, penguasa di Karbin adalah keturunan pajajaran. Aku menghargai kepada keturunan yang mau mencoba meningkatkan keberadaan dan kebesaran leluhur. Namun menjaga kebesaran leluhur tidak selalu mesti mengiktui tata kera hidup leluhur. Kalau ada tata kera kehidupan baru yang lebih sempurna dan dijalankan untuk memperkaya kualitas hidup, aku setuju saja. Itu yang aku artikan tentang sikap-sikap Karbin selama ini. Tapi, bantah Purbajaya. Ya, aku tahu, ada beberapa orang Karbin yang tergelincir karena ambisi pribadinya. Itulah sebabnya aku katakan, kau harus pandai-pandai di Pakuan Kelak. Sekali kau ikut tergelincir, maka tak akan ada maaf bagi petualang-petualang politik, kata Ki Ranggaguna. Benarkah perkataanmu, Ki Ranggaguna masih tak percaya akan kesungguhan Ki Ranggaguna ini? Apa maksudmu, anak muda Ki Ranggaguna balik bertanya? Sebab saya tahu Anda adalah orang pajajaran yang ingin membelap pajajaran. Jadi, bagaimana mungkin membiarkan bahkan mendorong saya melakukan penyusupan ke Pakuan? Tanya Purbajaya masih belum yakin. Ki Ranggaguna tersenyum mendengarnya. Tidak salah. Apapun terjadi aku tetap orang pajajaran. Namun aku pun pernah katakan, hanya kepada orang-orang yang akan merusak aku akan lawan dan halau, sementara kepada yang ingin membuat pajajaran menjadi lebih besar aku akan bantu. Aku percaya kepada Kang Jeng Susu Haunan Jati dan aku pun percaya kepada pembantunya bernama Pangeran Suarga, Tutur Ki Ranggaguna lagi. Benarkah begitu? Lantas bagaimana dengan Raden Yudhakara? Misalnya tanya Purbajaya. Aku menentang orang itu sebab ia tak berdiri di atas kepentingan Karben, melainkan karena ambisi pribadi semata, Tutur Ki Ranggaguna lagi. Banyak yang memiliki kepentingan pribadi seperti itu. Gumam Purbajaya sambil mengerutkan dahi, kemudian menundukan wajah. Ya, aku tahu itu. Itulah sebabnya selama ini aku mengawasi mereka. Tujuan-tujuan mulia dari Kang Jeng Susu Haunan Jati jangan sampai ternoda oleh perilaku petualang-petualang macam mereka. Syukurlah Ki Ranggaguna berpikiran seperti itu, kata Purbajaya gembira. Ya, pergilah Hengka segera sebab perjalanan masih jauh dan marah bahaya akan selamanya mengancamu, anak muda. Tanda petik. Ki Ranggaguna berjingkat sepertinya memberi kesempatan kepada Purbajaya agar segera melanjutkan perjalanannya. Engkau bijaksana terhadap negerimu, Ki Rangga. Purbajaya memuji orang tua itu setulus hatinya. Mendengar pujian ini, Ki Ranggaguna hanya tersenyum tipis. Dia berpaling dan menatap ke arah barat, ke dataran rendah wilayah Muara Beresnun jauh di sana. Kehidupan terus berputar, meninggalkan yang lama dan menghadirkan yang baru. Ibarat sebuah pertunjukan lawa-wayangan, Ki Dalang sudah tahu jauh sebelumnya akan rentetan. Ceritera, sehingga dia bisa menjajarkan golek, kapan yang sudah berlakon dan musti masuk kotak, dan kapan pelakon baru yang musti naik panggung. Yang baru datang tak perlu sombong dan mencemoah kepada yang lama dan sebaliknya yang lama tak perlu dengki melihat kehadiran yang baru, kata Ki Ranggaguna dan akhirnya dia bersenandung dengan nada-nada penuh perasaan. Tak akan ada yang baru bila tak ada yang lama. Yang lama peletak dasar kehidupan yang baru penerus sejarah. Yang lama memperjuangkan kesempurnaan. Yang baru menyempurnakan. Kalau hidup dan mati untuk kebaikan maka tak perlu disesalkan yang hidup dan tak perlu disesalkan yang mati hidup dan mati. Sama-sama penuh arti. Mudah diduga kalau Raden Yudhakara tidak mau melanjutkan hingga pakuan. Di wilayah pusat kekuasaan pajajaran ini, Raden Yudhakara sebetulnya tidak terlalu bisa bergerak. Kalaupun dia memiliki pengaruh, itu terbatas di wilayah pajajaan sebelah timur saja. Sementara di lingkungan Dayo, ibu kota, Raden Yudhakara tak berarti apa-apa. Pengaruh yang dia miliki di sana, hanya terbatas pada pejabat-pejabat yang sudah berpaling kesetiaannya pada penguasa sekarang. Ketika Purbajaya tiba di tepian sungai Cihaliwung, Ciliwung, hari sudah mulai senja. Namun demikian, biduk-biduk kecil nampak hilir mudik membawa muatan barang. Hanya biduk-biduk kecil semata. Menandakan bahwa kehidupan perdagangan di perairan tidak seramai manakala muara sungai ini masih dikuasai oleh pajajaran. Dulu semasa pajajaran diperintah oleh Seng Prabu Seribaduga Maharaja, 1462-1521 Masehi, perdagangan internasional amat berkembang di sini sebab pajajaran memiliki tujuh pelabuhan penting yang menghubungkan jalur ekonomi laut ke negeri-negeri seberang. Perdagangan internasional ini terus berlanjut sampai pajajaran diperintah oleh Seng Prabu Surawi Sosa, 1521-1535 Masehi. Hubungan dengan bangsa asing kian dekat. Sampai pada suatu saat, situasi ini dianggap tak menguntungkan kerajaan demak. Sebagai negara yang berhaluan agama baru, demak memiliki hubungan dagang dengan pedagang-pedagang muslim dari Gujarat. Ketika pajajaran mengadakan kerjasama dagang dengan Portugis, saudagar muslim ruang geraknya dibatasi oleh bangsa asing itu. Apalagi ketika Portugis menguasai Selat Malaka, para pedagang muslim terputus kegiatannya di Nusantara. Hal-hal semacam ini tentu merugikan kerajaan demak. Itulah sebabnya, demak yang dibantu karbin yang sudah memisahkan diri dari pajajaran, segera menyerang dan merebut Banten, salah satu pelabuhan penting pajajaran. Mengapa Banten yang pertama kali direbut? Sebab penduduk Banten kebanyakan sudah masuk agama baru tapi yang kehidupannya dibatasi oleh Portugis. Maka Banten mudah direbut sebab penduduknya membantu pihak penyerbu. Demikianlah, Banten menjadi milik demak dan karbin pada tahun 1526. Kemudian setahun sesudah itu, 1527, pelabuhan Kalapa, Sunda Kalapa kini, direbut pula oleh demak dan karbin dan namanya berubah menjadi Jayakarta. Pelabuhan Jayakarta ini terletak di muara Sungai Ciliwung. Itulah sebabnya, hingga kini, perdagangan pajajaran hanya sebatas di pedalaman saja. Negeri Sunda ini sudah tak memiliki wilayah pesisir lagi. Sekarang, Sungai Ciliwung hanya digunakan sebagai pelayaran ekonomi lokal saja. Kendati aliran sungai yang berair jernih ini masih lancar mengalir sampai muara, namun pedagang pajajaran tidak melakukan perdagangan hingga muara. Purbajaya sebenarnya tak begitu banyak diberi bekal penjelasan. Mengapa dia diperintah melakukan penyusupan kepakuan dengan jalan disuruh bekerja sebagai puhawang, ahli kelautan, sementara kehidupan kebaharian di pajajaran tidak berkembang seperti masa lalu. Namun pertanyaannya ini segera terjawab ketika dirinya dijemput seseorang di tepian sungai. Ini bukan pertemuan tak sengaja sebab jelas-jelas Purbajaya telah dijemput orang. Di tepian sungai Ciliwung ini Purbajaya dijemput seorang tukang perahu. Nama saya Jongjo. Saya anak buah Kijaya perbangsa. Kata lelaki bertubuh gempal berusia sekitar 50 tahunan. Purbajaya menyeberangi sungai Ciliwung dengan perlahan sebab tukang perahu terus mengajaknya bercerita. Kijaya perbangsa. Saya belum kenal dia, Gumampurbajaya. Seingatnya, Raden Yudhakara tidak memberitakan perihal keberadaan orang ini. Nanti kau akan dihubungi beliau. Namun demikian, boleh aku terangkan sedikit. Kata Kijongjo, Kijaya perbangsa adalah pejabat di Pakuan, namun punya hubungan erat dengan penguasa Sagara Herang. Lanjut Kijongjo lagi. Kisunda Sembawa? Boleh dikata, Kijaya perbangsa adalah tangan kanan Kisunda Sembawa, ujar Kijongjo, membuat Purbajaya bingung. Ia bingung, apa benar Raden Yudhakara mengutus dirinya agar bergabung dengan kaki tangan Kisunda Sembawa. Sementara itu Purbajaya sendiri pun sudah tahu kalau Raden Yudhakara secara diam-diam tak mengaku sebagai anak buah Kisunda Sembawa. Saya akan dibawa ke kediaman Kijaya perbangsa. Tanya Purbajaya lagi. Tidak. Kau akan diantar ke Puri Yoga Scitra, jawab Kijongjo. Memang itu yang telah diatur, kata Purbajaya. Engkau memang cocok memasuki lingkungan itu, kata lagi Kijongjo mengayuh pelan. Tapi saya sangsi bisa diterima di Puri itu, Paman. Kehidupan kebaharian tak jalan semenjak semua pelabuhan penting milik pajajaran dikuasai Karben. Bagaimana mungkin Ki Yoga Scitra menerima pegawai baru dalam bidang kelautan sementara lapangan di bidang itu kerja tak ada, kata Purbajaya. Kau salah mengira. Seng Prabu Ratu Sakti Penguasa Pakuan kini malah punya ambisi besar dalam upaya mengembalikan kebesaran di lautan. Pajak semakin berat dan anggaran militer ditingkatkan. Itu karena raja punya cita-cita besar. Kaum Puhawang tetap diperlukan untuk menghadapi dan mempersiapkan ke arah itu, kata Kijongjo memberikan penjelasan sehingga Purbajaya mengangguk-angguk dibuatnya. Ayo cepat mendarat. Sebelum tiba di Jauhita, benteng kota luar, kita jangan sampai kemalaman sebab kalau begitu, gerbang akan ditutup, kata Kijongjo lagi sambil mengayuh sampan cepat-cepat. Sesudah sampai di tepi, Purbajaya cepat meloncat ke darat. Begitupun Kijongjo, setelah menambatkan perahunya, dia pun ikut meloncat ke darat. Terus menuju arah barat, kata Kijongjo sambil melangkah di depan. Menurut Kijongjo, pertahanan Dayo, kota, pakuan sangat kuat. Sebelum bisa memasuki wilayah istana, akan melewati dulu dua lapisan benteng. Satu bernama Jauhita, sebuah rentangan benteng yang melindungi kota luar, dan satunya lagi bernama Dalemhita, benteng kota dalam, yaitu sebuah rentangan benteng yang melindungi pusat kota, di mana kaum bangsawan, raja beserta kerabat dan seluruh keluarganya tinggal. Tidak sembarang orang bisa memasuki wilayah Dalemhita kecuali orang-orang tertentu. Memang amat beruntung Purbajaya dijemput sejak awal. Dengan begitu tidak akan susah payah memasuki wilayah istana. Hanya yang Purbajaya heran, mengapa yang menjemputnya adalah kaki tangan Kisunda Sembawa? Mengapa tidak langsung kaki tangan Raden Yudhakara saja? Atau sebetulnya Purbajaya tidak perlu pusing sendiri memikirkan hal ini sebab diantara keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu meruntuhkan pajajaran. Purbajaya memasuki wilayah Jauhita tanpa melalui kesulitan yang berarti. Ketika dia diperiksa di Gebang, Purbajaya memperlihatkan surat daun nipah dari kandagalante Subangwara yang ditujukan kepada Kiyogas Citra. Penjaga selain tidak mempersulit dirinya juga bersikap segan dan amat menghormatinya. Malam ini engkau bermalam di rumahku dan esok pagi baru kuantar ke Puriogas Citra, kata Kijongjo. Purbajaya hanya mengiakan apa yang baik menurut orang itu. Di rumah panggung beratap ijuk yang agak terpencil dari rumah-rumah lainnya karena letaknya di pojok kampung, Kijongjo hidup seorang diri. Ia dikenal di sana sebagai tukang perahu yang memberikan pelayanan kepada para pedagang yang mengangkut hasil bumi dari pedalaman. Menurutnya, dia dulu datang dari wilayah kerajaan kecil bernama Tanjung Barat, berada di tepian Sungai Cisadane atau di tepian Jalan Besar yang bila diteruskan ke arah barat akan menuju wilayah Banten. Tanjung Barat ini pun merupakan daerah transisi. Masih dikuasai pajajaran namun pengaruh Banten sudah mulai terasa di sana. Masyarakatnya sudah banyak yang memiliki agama baru. Jadi kalau Kijongjo kini bekerja untuk kepentingan kelompok yang ingin menjatuhkan pakuan, Purbajaya tidak merasa heran. Pajajaran memang harus dihancurkan, kilahnya mengepal tinju. Purbajaya hanya menatap saja. Penguasa pakuan yang kini memerintah tidak seperti para pendahulunya. Seng Prabu Ratu Sakti ini selalu menekan kehidupan rakyat dan bertindak kejam. Wilayah-wilayah yang tidak mau membayar seba, pajak, diperangi sehingga rakyatnya menderita, tutur lagi Kijongjo. Kata Kijongjo, di wilayah pajajaran kini sudah sulit melihat orang tersenyum cerah. Tak ada kebahagiaan, tak ada masa depan. Kalau kau datang lebih awal, maka engkau tidak akan menyaksikan keramaian pesta tradisi bernama Kura Bakti, kata Kijongjo seraya menyodorkan singkong rebus dan air jahe panas kepada Purbajaya. Purbajaya yang perutnya kosong sejak pagi, makan singkong dengan lahapnya. Malah sebentar kemudian makanan hangat itu sudah habis. Apakah Kura Bakti itu, pamantanya Purbajaya sesudah minum air jahe? Itu adalah pesta tradisi tahunan. Setiap tahun seluruh rakyat dari semua negeri bawahan pajajaran datang ke Pakuan mengirim sebetahunan seusai panen. Maka pada perayaan Kura Bakti seharusnya terjadi keramaian yang sangat sebab pada hari itu Pakuan banjir kekayaan hasil bumi, mulai dari ternah hingga kapas atau bahkan palawija dan hasil buah-buahan. Ratusan bahkan ribuan dongdang, tempat pikulan berisi hasil bumi, akan berbaris menuju alun-alun jauh hitam. Usungan padi akan diangkut ke Lewit Salawai Jajar, lumbung padi 25 baris. Betapa banyaknya lumbung itu sebab tiap barisnya terdiri dari 25 buah lumbung padi pula. Dulu lumbung itu terisi semua kini sudah tidak lagi, kilah Kijongjo. Apakah masyarakat sudah tidak menyukai pesta Kura Bakti lagi, pamantanya Purbajaya? Bukan begitu. Amberra Hayat masih menghargai dan merindukan pesta Kura Bakti. Namun yang mereka inginkan, pesta bukan lahir dari paksaan dan tekanan melainkan dari kegembiraan serta rasa syukur mereka karena keberhasilan dalam bertani. Sekarang hasil pertanian kian berkurang. Rakyat tak tenang dalam mengolah tanah karena selain banyak diganggu peperangan juga ditekan oleh peraturan pajak yang kian tinggi dan banyak macam ragamnya, ujar Kijongjo. Jadi kalaupun sekarang-sekarang ini masih terdapat pesta Kura Bakti, pengorbanan mereka tidak dilakukan sambil senyum kerelaan melainkan karena keterpaksaan belaka. Betapa menderita orang disuruh berpesta di saat hati risau dan kepercayaan berkurang karena dipaksa dan ditekan, lanjut Kijongjo lagi membuat purba jaya termenung-menung ikut kecewa melihat situasi negeri pajajaran ini. Penguasa dipakuan menganggap wilayah timur pajajaran yang amat berdekatan dengan kekuasaan Karben, dianggap wilayah rawan. Setiap saat bisa tergoda untuk memindahkan kesetiaannya kepada penguasa agama baru. Untuk itulah maka urusan pajak di wilayah timur memerlukan petugas khusus. Kalau wilayah-wilayah lain pajak diantar sendiri ke pusat kota, maka untuk wilayah timur disusul sendiri oleh Muhara, petugas penagih pajak ini karena raja tak mempercayai kalau negeri-negeri kecil di wilayah timur mau datang sendiri mengirimkan pajak kepakuan. Itulah yang membuat negeri-negeri di wilayah timur geram dan bersepakat mengadakan perlawanan. Kau datang dari wilayah timur, salah satunya adalah memberikan bantuan dalam urusan ini, Purba. Kata Ki Jongjo panjang lebar. Purba Jaya menguap beberapa kali pertanda kantuknya sudah datang menyerang. Lagi pula dia sudah jemuh mendengar tujuan-tujuan perlawanan kepada penguasa pakuan ini. Untung Ki Jongjo memaklumi kalau pemuda ini sudah sejak pagi melakukan perjalanan berat. Purba Jaya disuruhnya beristirahat di sebuah kamar khusus berdipan. Purba Jaya langsung merebahkan diri di atas dipan yang sudah disediakan. Matanya segera diperjamkan. Namun kendati lelah dan ngantuk, Purba Jaya bukan akan segera tidur. Yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah berbaring sambil mencoba mendengarkan suara berkeresekan di atas atap rumah. Purba Jaya sadar sejak tadi kalau pembicaraan dengan Ki Jongjo sedang diintip orang. Dia yakin sekali, suara berkeresekan di atas atap rumah bukanlah sekadar suara renting pohon, melainkan suara gerakan tubuh orang yang lagi mengintip. Ki Jongjo mungkin tak menyadarinya sebab tidak mendengar suara itu. Buktinya, orang tua gempal itu sudah terdengar dengkurnya. Purba Jaya merasa bersyukur Ki Jongjo sudah tertidur pulas. Ini hanya punya arti dia bebas melakukan penyelidikan kepada pengintip itu. Purba Jaya terus menunggu saat yang tepat. Dia mencoba menahan kantuknya ketika suara berkeresekan kembali hilang dan suasana sunyi untuk waktu yang cukup lama. Dan Purba Jaya hampir saja terlelap tidur ketika pada suatu saat suara berkeresekan muncul kembali. Purba Jaya sudah sejak tadi memadamkan pelita minyak lapas sehingga di dalam ruangan kamarnya suasana gelap gulita. Dengan demikian, bila dia membuat gerakan, maka si pengintip tidak bisa mengawasinya. Dan ketika untuk kesekian kalinya terdengar lagi suara ganjil di atap rumah, Purba Jaya segera melayangkan pukulan jarak jauh ke atas. Bersamaan dengan itu, Purba Jaya pun melesat. Kelangit-langit dan tubuhnya langsung menerobos ke atap. Namun ketika Purba Jaya berhasil membobol atap, yang dicari sudah hilang entah kemana. Purba Jaya celingukan ke bawah. Ternyata di pekarangan ada bayangan melesat. Maka Purba Jaya pun langsung meloncat dan mengejar orang misterius itu. Sebentar kemudian, terjadilah kejar-mengejar di malam gelap dan sunyi ini. Purba Jaya merasa kalau tingkat kepandayan orang itu berada di bawahnya. Buktinya, kecepatan berlari orang itu bisa diatasi. Semakin lama jarak mereka semakin dekat hingga pada suatu saat bisa terkejar sama sekali. Namun di tempat agak lapang, orang yang dikejar tak berusaha lari. Malah sebaliknya seperti menunggunya sambil bertolak pinggang dan sepasang kaki terpentang lebar. Maka sebentar kemudian, terjadilah pertempuran kecil. Purba Jaya tak sanggup melihat wajah orang ini. Selain suasana malam demikian gelap, juga nampaknya wajah orang itu ditutupi semacam cadar dari mulai hidung hingga dagunya. Siapakah orang ini? Purba Jaya belum bisa menduganya. Namun bila orang ini menggunakan topeng, pertanda dia tak mau dikenali wajahnya, atau bisa juga orang itu merasa kalau Purba Jaya sudah mengenali sebelumnya. Purba Jaya pun tidak bisa menduga, mengapa orang ini coba mengintai rumah Ki Jongjo. Siapakah yang sebenarnya tengah dia intai? Ki Jongjo ataukah dia sendiri? Untuk mengetahui hal ini tak ada jalan selain berupaya menangkap orang ini. Dan Purba Jaya merasa yakin kalau dia bakal bisa menangkap orang misterius ini. Dalam pertarungan yang baru berlangsung beberapa jurus ini, Purba Jaya terbukti bisa mendesak lawan. Purba Jaya memperhitungkan kalau dalam beberapa jurus mendatang dia sudah bisa melumpuhkan lawan. Namun ketika dia hampir berhasil mengalahkan lawan dengan care akan memukul luluh hati orang itu, tiba-tiba dari berbagai arah bermunculan beberapa orang yang sama-sama memakai cadar hitam dan langsung melancarkan serangan kepada Purba Jaya. Sesudah kedatangan lawan-lawan baru yang jumlahnya lebih dari lima orang, kini situasi jadi berbalik, giliran Purba Jaya yang didesak habis-habisan. Hanya dalam satu dua jurus saja, tubuh Purba Jaya jatuh terjengkang kena tohokan seorang penyerang yang menjotoh suluh hatinya. Dan ketika dia akan segera bangkit, serangan lain pun datang bertuhi sehingga tubuh Purba Jaya bergulingan. Perlawanan pemuda ini bahkan berhenti sama sekali ketika beberapa senjata tajam sudah ditodongkan ke leher dan dadanya. Purba Jaya tak bisa berkutik. Berdiri. Ayo ikut kami teriak seseorang. Purba Jaya tetap tak bisa mengenali siapa mereka. Maka satu-satunya care adalah dengan ikut kehendak mereka. Dengan demikian Purba Jaya akan tahu ke mana ada akan dibawa. Purba Jaya berdiri namun dengan perasaan tenang. Dia tahu, orang-orang ini tak berniat mencelakakan dirinya kecuali hanya ingin menangkapnya saja. Namun demikian Purba Jaya pun mendapatkan betapa hati-hati dan penuh rahasia tindak tanduk mereka. Ketika Purba Jaya diiringkan oleh mereka, sepasang matanya ditutup ikatan kain. Purba Jaya belum hapal seluk-beluk kota Pakuan, sehingga ketika dibawa dalam keadaan metu tertutup, dia tak bisa menduga dibawa kemana. Hanya yang dia rasakan, setelah berjalan beberapa lama, tubuhnya dibawa meloncati benteng tinggi hampir setinggi 3 depa, 1 depa kurang lebih 1,698 meter. Hatinya berdebar tegang. Dia menduga kalau dirinya dibawa ke wilayah dalam hitam. Mungkinkah dia dibawa ke wilayah benteng kota dalam, wilayah di mana penghuninya adalah para bangsawan, pejabat dan kerabat istana? Kalau benar begitu, orang-orang yang menculiknya ini untuk siapakah bekerja? Sulit untuk diduga. Yang jelas orang-orang ini tidak akan membawanya kepada pejabat bernama Ki Jaya Perbangsa, sebab bila mereka anak buah Ki Jaya Perbangsa, rasanya tidak perlu memperlakukan Purba Jaya seperti itu. Sesudah memasuki benteng, Purba Jaya tidak langsung dibawa pergi, melainkan diseretnya hingga mepet di dinding benteng. Berjalan lagi beberapa puluh depa, untuk kemudian berhenti dan sembunyi lagi. Amat memperjelas dugaan bahwa gerakan mereka dalam upaya menyeret Purba Jaya dilakukan penuh rahasia. Sesudah berjalan lagi beberapa saat, akhirnya Purba Jaya merasa kalau dirinya dibawa memasuki sebuah puri milik orang penting di pakuan. Ini telah dia rasakan saat terdengar dari pintu gerbang besar dibuka orang dan beberapa orang penjaga menyuruh rombongan agar masuk halaman dengan cepat. Berjalan lagi beberapa puluh langkah di atas jalan berbalai. Belok kiri, belok kanan, naik ke sebuah anak tangga batu, kemudian berjalan di atas lantai kayu. Sesudah itu, Purba Jaya dipaksa duduk di atas sebuah bangku. Purba Jaya harus menunggu beberapa saat sampai pada akhirnya didengarnya sebuah langkah kaki berat yang mendekatinya. Coba buka penutup matanya, kata orang yang barusan mendekat pada Purba Jaya. Penutup matu yang membalut wajah Purba Jaya segera dibuka orang. Purba Jaya mengucak-ucak sepasang matanya karena pandangannya terasa kabur. Namun matanya yang sulit melihat sekitarnya. Bukan saja karena terlalu lama ditutup, tapi juga karena di mana ruangan dia berada. Suasananya hanya remang renang saja kalau tak dikatakan gelap. Ada bayangan seseorang yang berdiri di hadapannya. Wajahnya tidak bisa dikenal dengan baik, yang jelas bentuk tubuhnya terlihat agak gemuk dengan perut terlihat buncit. Purba Jaya tidak akan menduga-duga siapa orang ini sebab jelas tak akan bisa. Paling-paling dia berharap kalau belakangan nanti dia bisa mengetahuinya. Betulkah tadi senja kau bersama Ki Jong Jo tanya orang gempal itu bertanya dengan suara parau. Untuk sementara Purba Jaya diam membisu. Jawablah, anak muda. Purba Jaya masih juga terdiam. Plak. Orang lain yang berdiri di samping si penanya menampar pipi Purba Jaya. Engkau tidak sopan menolak permintaan juragan dasis orang itu marah. Bagaimana mau jawab? Saya tak tahu siapa kalian ini. Jawab Purba Jaya seraya mengusapusat pipinya yang terasa pedas. Kau tak perlu tahu. Yang jelas, juragan adalah orang penting di pakuan ini. Cepat ayo jawab. Ya, ya apa? Tadi tanya apa Purba Jaya seperti mempermainkan. Plak. Kembali tamparan mendarat di pipi Purba Jaya. Jawab yang benar. Ya, saya tadi bersama Ki Jong Jo ka sengaja dijemput olehnya betul. Tanda petik. Kau anak buah Ki Sunda sembawa Purba Jaya diam. Jawab bukan. Plak. Mengapa saya kau tampar terus, padahal saya sudah jawab apa yang kalian minta Purba Jaya jengjel juga pipinya terus jadi bulan-bulanan tangan orang. Karena kau tak menjawab dengan benar apanya yang tak benar. Kau dijemput Ki Jong Jo tapi tak mengaku kalau kau anak buah Ki Sunda sembawa. Mestinya saya menjawab bagaimana? Seharusnya kau anak buah Ki Sunda sembawa, atau paling sedikit kau punya hubungan kepada orang itu. Ya, sesukamulah maksudmu apa? Kalau kau inginkan begitu, ya aku jawab begitu saja. Bolehlah, aku ini anak buah Ki Sunda sembawa. Orang itu terlihat melayangkan kembali tamparannya. Namun kali ini Purba Jaya mendahuluinya dengan cepat. Dan plak giliran orang itu yang kena tampar bahkan tubuhnya sampai terjengkang karena tak menduga Purba Jaya akan balik menyerang. Namun baru saja Purba Jaya menurunkan tangannya, serangan kepadanya berhamburan dari sana sini. Maka sebentar saja terdengar suara bak Bik Buk karena Purba Jaya dihujani bogem mentah. Dan akhirnya tubuh Purba Jaya terlontar membentur dinding kayu. Purba Jaya hampir dikeroyok lagi kalau saja lelaki gempal itu tidak melarangnya. Serentak semua orang menghentikan gerakannya. Biarkan dia bicara benar, kata lelaki itu. Purba Jaya disuruh berdiri lagi dan diak kembali dihujani pertanyaan serupa. Saya memang bukan anak buah Ki Sunda Sembawa. Hanya saya tak tahu, mengapa Ki Jongjo jemput saya. Jawab Purba Jaya sebenar-benarnya. Kalau begitu, siapa yang mengutus mukes ini? Purba Jaya berpikir, jawaban mana yang akan diberikan yang sekiranya diatak dihadiah bogem mentah lagi. Kalau dia bilang diutus Karben, apakah akan menguntungkan dirinya atau tidak? Dan bagaimana halnya kalau dia akui sebagai utusan Raden Yudhakara saja? Saya datang dari wilayah Tanjung Pura. Akhirnya Purba Jaya memilih jalan tengah saja. Dari Tanjung Pura? Siapa yang mengutusmu? Ki Jaya Sena. Purba Jaya berspekulasi. Coba kau sebutkan tujuan Ki Jaya Sena mengutusmu. Anak muda bekerja di Puri Yoga Scitra. Purba Jaya menjawab pelan. Kalau begitu, anak muda ini orang sendiri. Mengapa tidak kau katakan sejak awal lelaki gempal menepuk-nepuk pundak Purba Jaya sambil terkekeh-kekeh? Saya mesti hati-hati berhadapan dengan orang yang tak saya kenal, kata Purba Jaya sedikit menguji kalau-kalau orang itu akhirnya mau buka rahasia siapa dirinya. Ya, kau orang sendiri sebab kau adalah utusan Raden Yudhakara, kata lelaki itu masih menepuk-nepuk pundak Purba Jaya. Purba Jaya kecewa karena orang itu tidak mengatakan siapa dirinya. Kau hampir saja terperosok ke tangan Ki Jaya perbangsa. Harap kau hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang Ki Sunda Sumbawa, kata lelaki gempal berperut buncit itu, tapi kendati begitu, kau harus tetap memiliki hubungan dengan Ki Jaya perbangsa. Kau harus meneliti dan selidiki keberadaan orang itu dan sejauh mana memiliki hubungan dengan Ki Sunda Sumbawa, kata orang itu. Purba Jaya puyeng menyimaknya. Ayo, antarkan kembali dia ke tempat semula, kata orang itu lagi. Dan tanpa diberi kesempatan lebih lanjut, Purba Jaya kembali ditutup matanya. Dia dikembalikan ke tempat semula dengan metu gelap karena penutup yang ketat. Baru saja tiba di sebuah tempat, bagian belakang kepalanya terasa nyari karena dipukul orang. Purba Jaya melosot dan tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Dia siuman dari pingsannya ketika hari sudah siang, itu pun karena banyak orang membangunkannya. Hai, kisilah, saudara, mengapa kau tidur di tengah jalan seperti ini? Minggirlah, sebentar lagi akan banyak roda pedati yang lewat, tutur seseorang keheranan. Purba Jaya bangkit dan celingukan karena dirinya telah jadi tontonan orang banyak. Belakang kepalanya masih dirasakan berdenyut-denyut karena pukulan para penculiknya. Ketika Purba Jaya bangkit, kebetulan Ki Jongjo pun datang ke tempat itu. Tanpa banyak bicara, Purba Jaya ditolong berdiri dan kemudian segera diajak berlalu dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Purba Jaya ditanyai perihal kejadian semalam. Tentu saja Purba Jaya tak berani mengemukakan hal yang sebenarnya. Kalau perkataan para penculik bisa dipercaya, maka majikan Ki Jongjo harus diperhatikan secara khusus. Dari hasil pengetahuan tadi malam ada sesuatu yang tersirat, betapa sebetulnya kelompok yang ingin menjatuhkan pajajaran bertebaran di mana-mana dan masing-masing saling berdiri sendiri. Raden Yudhakara yang selintas seperti menjadi bagian kecil dari pergerakan yang dipimpin oleh Ki Sunda Sembawa, nyatanya malah menjalin hubungan tersendiri dengan pejabat di Pakuan dan sama sekali terpisah dari Ki Sunda Sembawa. Para penculiknya tadi malam mungkin menempatkan dirinya sebagai sekutu Raden Yudhakara. Ini terbukti sesudah Purba Jaya punya hubungan dengan Raden Yudhakara, maka Purba Jaya dianggap orang sendiri dan dilepas kembali. Kau pun tahu Paman, kalau tadi malam kita diintip orang tak dikenal. Maka saya kejar dia. Tapi kepandayan orang ini sungguh hebat. Dalam sebuah pertempuran kecil saya terdesak dan kalah. Mungkin saya dipukul dan tak sadarkan diri sampai saatnya pagi menjelang, kata Purba Jaya menyembunyikan sebagian penemuannya. Mendengar penjelasan ini, Ki Jongjo termangu-mangu. Kira-kira, siapakah orang atau kelompok itu, Paman Purba Jaya balik bertanya kalau-kalau Ki Jongjo mengenalnya. Mana aku tahu. Sementara maksud dia melakukan pengintaian pun aku tak tahu, Ki Jongjo masih termangu-mangu. Purba Jaya menatap orang tua setengah baya ini walau selintas. Sebetulnya dia ingin mengorek keterangan dari Ki Jongjo. Namun nampaknya dia pun seperti bersikap hati-hati dan menyembunyikan sesuatu juga. Saya khawatir, kehadiran saya sudah diketahui orang-orang Pakuan. Gumam Purba Jaya. Tidak mungkin. Perjalananmu sebenarnya tidak akan dihadang oleh orang-orang Pakuan. Apalagi engkau berbekal surat dari Ki Subangwara yang kepercayaan Ki Yogas Citra. Yang aku khawatirkan. Ah, mungkin tidak begitu. Sudah pagi, seharusnya kau segera berkemas untuk memasuki Puri Yogas Citra. Kata Ki Jongjo tidak melanjutkan obrolan semula dan menggantinya dengan yang ada kaitannya dengan tugas penyusupan. Mungkin tidak hari ini, Paman. Keluh Purba Jaya memijit kepalanya di bagian belakang. Mengapa? Kepalaku sedikit luka dan rasanya tubuh ini tak enak. Bagaimana kalau malam ini saya diberi kesempatan istirahat lagi di sini? Ki Jongjo termenung sebentar namun kemudian menyetujuinya. Dan malam ini kembali Purba Jaya bermalam di rumah Ki Jongjo. Namun persis seperti yang diharapkan di dalam hatinya, malam-malam Ki Jongjo keluar rumah setelah mendapatkan Purba Jaya mendengkur. Kemana Ki Jongjo pergi? Itulah yang ingin dia ketahui. Purba Jaya menguntit Ki Jongjo yang secara diam-diam memasuki wilayah dalam hita dengan jalan loncat ke atas benteng. Siapa yang Ki Jongjo akan hubungi, Purba Jaya belum tahu. Namun demikian, dia punya dugaan kalau Ki Jongjo pasti akan menghubungi majikannya. Siapa lagi kalau bukan Ki Jaya perbangsa. Ketika memasuki sebuah halaman puri, Ki Jongjo tidak mengalami gangguan berarti sebab penjaga sudah kenal dirinya. Hanya Purba Jaya saja mungkin yang kesulitan untuk masuk. Dia mesti mencari bagian benteng yang tidak begitu ketat penjagaannya. Kebetulan ada sebuah pohon sawo yang berdiri di sisi benteng. Maka Purba Jaya meloncati benteng melalui dahan pohon itu. Dari atas benteng dilihatnya Ki Jongjo tengah tergopoh-gopoh menuju sebuah bangunan rumah panggung yang besar dan artistik. Purba Jaya lihat kiri kanan untuk memastikan bahwa ke tempat itu tak ada penjaga lewat. Setelah dirasanya sepi, Purba Jaya baru memberanikan meloncat turun untuk kemudian terus berloncatan menghampiri rumah yang ditujuki Jongjo. Dengan amat hati-hati Purba Jaya mengerahkan tenaga dalamnya menotolkan ujung jari kaki dan tubuhnya melambung ke udara, kemudian menklok tepat di tepian atap sirap. Purba Jaya mesti hati-hati agar gerakannya tidak menimbulkan suara barang sedikit pun agar penghuni rumah tak curiga. Dan Purba Jaya berhasil mencuri lihat apa yang tengah berlangsung di dalam rumah. Melalui genting sirap yang diakorek sehingga sedikit berlubang sudutnya, Purba Jaya melihat Ki Jongjo tengah menghadap kepada seorang lelaki usia sekitar empat puluhan yang berwajah gagah berkumis tipis. Purba Jaya menduga, inilah Ki Jaya perbangsa-bangsawan pakuan. Jadi, begitu juragan. Malam tadi Purba Jaya diculik sekelompok orang. Namun ketika anak muda itu kembali, dia tak berterus terang memaparkan pengalamannya. Rasanya ada yang dia sembunyikan. Saya malah khawatir, pemuda itu bocorkan rahasia ini kepada pihak lain, kata Ki Jongjo menghormat sekali. Purba Jaya terkejut, ternyata Ki Jongjo telah menduga kalau dirinya tak mengatakan hal sebenarnya mengenai pengalaman malam kemarin. Kau katakan apa kepada anak muda itu ketika baru kau jemput kemarin sore di tepian sungai Cihaliwung, Jongjo tanya Ki Jaya perbangsa. Saya katakan kalau dia dijemput oleh juragan, jawab Ki Jongjo pendek. Bagaimana tanggapannya? Dia tidak menanggapi hal-hal penting, juragan. Dengan mudahnya dia menuruti kemauan saya. Seharusnya memang begitu. Anak muda bernama Purba Jaya itu sejauh ini tidak mengetahui hubungan yang sebenarnya antara Raden Yudhakara dan Ki Sunda Sembawa. Mungkin dia menyangka kalau Ki Sunda Sembawa tetap menganggap Raden Yudhakara sebagai pengikut setianya. Tidak. Kalau perjuangan Ki Sunda Sembawa berhasil, Raden Yudhakara yang seketau itu akan segera disingkirkan, kata Ki Jaya perbangsa sambil menempelkan telapak tangannya ke lehernya sendiri. Ini hanya diartikan oleh Purba Jaya kalau Raden Yudhakara telah akan dibunuh kelompok Ki Sunda Sembawa. Tapi, tanda petik, tapi apa, juragan? Peristiwa tadi malam yang dialami anak itu, kira-kira apa, ya? Kalau benar dia diculik kelompok tertentu, siapakah kira-kira penculiknya tanya Ki Jaya perbangsa heran? Tidakkah itu kelompok Ki Bagus setatanya Ki Jongjo? Namun Ki Jaya perbangsa belum menanggapi perkiraan ini. Ataukah bangsawan Soka tanya lagi Ki Jongjo? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!